Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok Oke pembahasan kali ini kita masih membahas seputar game dari school party craft ya dan disini kita akan bahas ya jadi akan bahas bagaimana cara mereset ulang ketika pengaturannya sudah kita ubah untuk di game ini ya Nah jadi game ini tuh game offline ya jadi kita bisa bermain tanpa menggunakan internet tonton ya jadi seperti ini untuk tampilan dari gamenya Oke dan disini juga ada banyak sekali untuk manunya dan coba kita cek ya Oke jadi disini untuk cara bermainnya kita cukup mencari koin kemudian kita juga bisa membeli rumah ya Nah seperti ini untuk di game dari school party craft ya Nah oke jadi seperti ini tinggal kita cari koinnya saja Nah disini ada menu loncat ya Nah seperti ini kemudian disini kita juga bisa masuk ke dalam mobil tonton ya Oke jadi untuk masuk ke dalam mobil sendiri tinggal kita tekan saja di bagian mobilnya seperti ini dan otomatis kita akan langsung masuk ke dalam mobil tersebut ya dan kita bisa jalan-jalan yang untuk di game ini dengan menggunakan mobil untuk cara keluarnya tinggal kita klik saya di bagian tanda X ya tinggal kita klik seperti ini otomatis akan keluar ya Oke jadi disini ya teman-temannya jadi disini ada settingan disini ada pengaturan tinggal kita klik saja seperti ini dan kemudian jika teman-teman ingin reset ulang ya jadi disini ada game ada grafik ada audio Nah kita klik saja seperti ini Oke ya jadi ketika teman-teman sudah diatur di bagian game grafik audio kemudian kontrol teman-teman sudah diubah semuanya dan ketika teman-teman ingin di reset ulang tinggal kita klik saja seperti ini kemudian setelah seperti ini teman-teman bisa perhatikan menu tanda panah yang berada di sebelah atas ya Nah disinilah menu dimana kita bisa mereset ulang dari pengaturan-pengaturan yang sudah kita ubah untuk di game ini Nah disini sendiri ada grafik ada game ya ada grafik ada audio dan kontrol Nah disini ada grafik kemudian ada resolusi juga yang bisa kita atur ya ketika kita bermain di game ini Nah jadi jika resolusinya rendah seperti ini otomatis gamenya akan sedikit burang teman-teman ya Nah jadi kita tinggikan saja seperti ini dan kemudian untuk cara reset ulangnya tinggal kita klik saja di bagian tanda panah seperti ini kemudian disini reset setting ya Nah disini tinggal kita reset saja kembalikan ke pengaturan awalnya untuk game ini yang untuk settingannya saja tonton Nah disini tinggal kita klik saja di bagian Yes seperti ini dan otomatis untuk pengaturan di game ini akan kembali normal ataupun kembali seperti pertama kali kita di awal install untuk game ini tonton ya jadi jadi cukup seperti itu saja untuk cara reset game dari sekolah partia craft ini dan versi yang terbaru Oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati